Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Seorang pemuda bernama Rizky Prayogal berusia 24 tahun mengaku-ngaku sebagai pegawai honorer di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jakarta Pusat. Rizky merupakan warga Jalan Ratu Sianum, Lorong Sukadamai, Kejamatan IT2 Palemba. Dengan mengaku sebagai pegawai BPK, Rizky kemudian melakukan aksi penipuan, masuk kami, penipuan jual-beli masker. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, Andika Wijaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Andika. Halo rekan Daya, selamat surat rekan Daya. Ya Andika, pelaku Rizky Prayogal ini ditangkap dengan kasus penipuan masker yang dilakukannya. Bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana awal kasus ini terjadi. Ya, rekan Daya, kasus ini terjadi berawal padanya COVID-19. Lalu pelaku menawarkan penjualan masker lewat medsos dan whatsapp. Karena saat itu masker susah didapatkan, dan harganya pun perkota 300 ribu, korban pun, ya ini Hasan Nin, saat itu tertarik dengan tawaran pelaku. Saat itu korban juga melakukan pemersanan. masker sebanyak 2 ribu box, dengan total 300 juta, 300 juta, 305 juta. Lalu, saat itu korban menanspar uang sebesar 60 juta. Masker itu pun hingga saat ini belum juga dikirim oleh pelaku. Begitu, rekan Daya. Lalu bagaimana akhirnya kasus ini bisa terkuat? Jadi, setelah korban menanfa uangnya sebesar 305 juta, setelah ditunggu korban hingga 1 tahun, masker itu belum juga dikirim oleh pelaku. Hingga saatnya korban pun kecewa dan melaporkan kasus ini ke Porrestabes, Palembang. Oleh tim Bugoyerubai, opsional ramu Porrestab, Palembang, ditindak lanjuti, dan pelaku pun berhasil ditangkap di kediamannya. Begitu, rekan Daya. Andika, lalu terkait pelaku yang sempat mengaku menjadi seorang pegawai honorer di BPK Jakarta Pusat, apakah juga sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian? Dan saat ditangkap soal ini, masalah apa yang akhirnya dikenakan kepada pelaku? Jadi, awalnya memang benar pelaku ini saat ditangkap petugas mengaku sebagai pegawai honorer di BPK Jakarta. Namun, setelah dikrosyek, ternyata pelaku mengaku ini untuk akal-akalan pelaku sejau. Dengan harapan hukumannya pun diringankan. Untuk pasal yang ditetapkan, pelaku akan dikenakan pasal berlapis tentang penipuan, penggalapan, dan keterangan palsu dengan ancaman kurungan penjara di atas lima tahun. Begitu, Dian Daya. Baik. Tribuners rekan Andika tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasat Resim Porrestabes, Palembang. Kompol Triwah Yudi dan juga pelaku Yeni Rizky berikut liputan lengkapnya. Memang pagi ini sengaja mengklarifikasi berita yang memang kami terima dari kemarin. Memang kita sudah tidak lanjutkan kasus penipuan penggelapan yang dilakukan oleh kersangka Rizky Prayoga. Dari keterangan dia di hadapan penyidik, dia mengaku sebagai honor, honor ya, pekerja honor di BPK RG. dan alhamdulillah pagi ini juga dari tim BPK sudah turun ke sini untuk melakukan pengelolaan dan menanya langsung ke yang bersangkutan. Ternyata dia memasukkan diversitas pekerjaannya kepada kami, dia masih berdasar, sudah lulus ya, guliah sudah, sehingga dia wira swasta, peluliannya, dan sudah langsung ditanyakan apa motif dia mengatakan seperti itu kepada penyidik. Untuk, tentu kami tidak akan juga tinggal diam terkait keterangan dia, yang identitas yang dia memasukkan ke kami, ini bisa akan lapiskan dia untuk kemasuhan, identitas di hadapan penyidik, yang memang, apabila memang juga menyangkut, apa, menjadi, dibuatnya penyidikan ini terhalang, supaya kami akan terapkan pasal yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu kerugian korban berapa, Pak? Kalau kerugian korban, 305 juta. Itu total, Pak? Sama korban, jadi awalnya itu justru aku yang nak mesen masker sama korban, termometer awalnya, sudah dibayar, tiba-tiba termometer tidak ganti, cuma dibalikkan sama korban, duitnya sekitar 60 juta, waktu bulan 3 2020. Nah, sesudah itu ada bisnis masker, dan masker lagi langka, jadi aku punya kenalan distributor di Jakarta, terus si pesanan ini, jadi duit, apa namanya, ada sebagian modal dari asam, yang lain, ada Rahman Salian dan aku, kami bergabung bertiga, kami beliin masker, dan ada yang kami jual, dan ada juga yang ketipu juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!